Intro Saya ini ke review PONSELING 12 Juni 2020 Perjam 12 lewat 37 menit Waktu di sebagian barat High 1.2601 Dan Low 1.2543 Running price kini bertanya 1.2577 Oke, akhirnya kemarin Terjadi penurunan yang cukup dalam Kurang lebih sampai Area 1.2584 Sangat dalam Dan itu persis dengan apa yang kita harapkan Karena kemarin Sinyalaman dari price actionnya Atau candlesticknya Itu sempat terbentuk Bentuk jarum Atau shooting star kita sebutnya Lalu kemudian Area MA200 Kembali ditembus Dan kita sekarang berada di bawah kembali Tapi kembali area supportnya Akan terbentuk Dengan 1.8 Yaitu 1.2516 Jadi ini masih sesuai dengan Prediksi ataupun Harapan kita Skenaryanya sudah cukup bagus Lalu kemudian dari Outlook fundamentalnya Selain penguatan dolar Dikarenakan safe haven Berlari kepada dolar Juga diakibatkan Kekhawatiran terhadap Brexit Yang akhirnya mengalami penurunan Cukup dalam Sehingga kemungkinan Potensi ini Masih Bisa untuk Potensi tekanan Kalau saya asumsikan Ini disatukan Dua candle terakhir Shooting star Dengan potensi Bearish candle ini Berarti ini adalah Let's say Bearish engulfing Jadi kemungkinan Tekanan yang hari ini Masih bisa terjadi Apalagi dengan Potensi hari ini Akan diumumkan Tentang Sikap resmi Dari pemerintah Inggris Terhadap penawaran Extension Masa transisi Dari Uni Eropa So Sell Justru itu yang akan kita cari Di grafik yang 4 Oke Grafik yang 4 nya Kurang lebih ini Ada areal support Yang cukup mengangat Di 1.2523 Ataupun 1.2516 Seperti yang tadi Sempat ditunjukkan Di daily chart Lalu kemudian ada Support keduanya Dan support ketiganya Kemungkinan adalah Areal garis trendline biru ini So Ini akan saya berikan Tanda Saya rasa kurang lebih Seperti ini Jadi ini adalah Areal support Yang berpotensi Menjadi areal support Kuat Untuk beberapa waktu Berdepan Tapi kita lihat teman-teman Kalau misalkan Saya hapus Terubi dulu ini Karena kemarin Sudah mengalami Kenaikan sampai Fibonacci extension 61.8% Persis dengan Apa yang kita prediksikan Dalam satu pekan terakhir Dan Anda lihat Di sini Pola kenaikan Lalu swing low Naik Bertahap Dan dia Mencapai puncaknya Kemarin Di 1.2811 Let's say Saya mencoba Untuk memperhitungkan Real body nya saja Sampai 1.2777 Berarti Areal penurunan Lalu kemudian Anda perhatikan Areal biru Ini adalah Historia plus nya Pertama Yang kedua Dan kalau kita Fokuskan ke dalam Wave terakhir ini Bentuknya adalah Head and shoulder Yes Betul sekali Di pound selling yen Atau di cross rate GBP yen Head and shoulder Sudah terkonfirmasi Dengan sangat baik Karena dia sudah Menembus neckline Tapi kali ini Kalau kita dalam Pound selling Atau GBP USD Justru head and shoulder Belum terbentuk Dan kita masih menantikan Swing untuk Swing high Dari areal right shoulder Bisa saja di areal biru Atau sedikit di areal ini Atau sedikit di atasnya Tapi setidaknya Tidak boleh melanggar Atau tidak boleh melewati Areal bagian head Sehingga kemudian Potensinya Inilah swing low nya Lalu ini left shoulder Ini adalah right shoulder Sorry Ini adalah left shoulder Ini adalah right shoulder Wannabe Lalu kemudian Ini adalah garis support pertama Yang kita sebut juga Sebagai areal neckline Kalau ini ditembus Pilihannya adalah Sell on break out Atau Anda bisa lakukan Sell on rally Di areal ini Areal yang sangat ideal Adalah di areal biru Ataupun sedikit di atas Areal tersebut Tapi masih di bawah Areal head Tapi untuk kali ini Silahkan lakukan Sell on pullback Di areal 1.2590 Sampai 1.2610 Dengan target pertama 1.2526 Dan target kedua Adalah 1.2475 Stop loss Silahkan gunakan Di 1.2675 Untuk mengantisipasi Kemungkinan fail Atau gagalnya Potensi dari head And shoulder Tersebut Selalu gunakan stop loss Dan risk management Sesuai dengan equity Dan strategi trading Anda Irfan Untuk agro dana Sampai 1.303 Sampai 1.303 Sampai 1.303 Oke Kemarin Setelah 2 hari yang lalu Mengalami spike Sampai menutup Areal 1.14 Ternyata tadi malam Justru kembali terglosor Dan ditutup di 1.1293 Dan ini adalah Salah satu dampak Dari efek Risk sentiment Yang kembali tertekan Akibat kekhawatiran Second pandemic Atau Juga Dengan efek Dari Berbelit-belitnya Negosiasi Antara Inggris Dan Uni Eropa Oke Fokus kembali Kita tunjukkan Kepada candlestick Dimana 2 candlestick terakhir Saya asumsikan Tanggal 10 Dan tanggal 11 Kalau kita kombinasikan ini Berarti ini Bentuknya adalah Berry single thing Kembali muncul Dan akhirnya Hari ini Akan didominasi Dengan pola penurunan So harap berhati-hati Kemungkinan potensi Kenaikan pun Akan relatif sesaat Dan itu adalah Kesempatan Anda Untuk melakukan sale Oke Pola dari yang Sempat kita curigai Secara keseluruhan Adalah cup and handle Ataupun run bottom Masih mungkin tertunda Sementara waktu Tapi so far Areal yang saya Mark seperti ini Saya tandai seperti ini Ini masih menjadi Dalam kategori handle Jadi kita tidak usah khawatir Untuk kemudian harinya Karena outlook Dari internal Eropa sendiri Masih didukung Dengan paket Bantuan ekonomi Dari ECB Yaitu dengan Quantitative easing Dan juga Yang sedang dalam Pembahasan adalah Proposal Perancis Dan Uni Eropa Atau dalam hal ini Jerman Sehingga kemungkinan Potensi tersebut Akan menopang Euro Untuk selanjutnya Tapi untuk kali ini Euro USD Kemungkinan potensi Akan ikut Terkoreksi Di grafik H4 Hal tersebut Nampak Kalau kita asumsi Ini sebetulnya Areal atau Teritorial Bagian flag Ini adalah Uptrend flag Jadi kemungkinan Kita masih melihat Akan terjadi Kenaikan Tapi untuk Sementara waktu ini Kemungkinan Areal tangannya Adalah 1.1320 Ataupun 1.1330 Jadi Kenaikan Lalu kemudian Dia akan kembali Peturunan Kurang lebih Support pertama Support keduanya Di 1.186 Support pertama 1.1250 Jadi kemungkinan Ini yang akan terjadi Tapi Teritori A Ini adalah Teritori flag Teritori keduanya Juga bisa sampai 1.186 Itu masih kita kategorikan flag Tapi Saya harap Cuma Disupport pertama Tapi Kurang lebih Dengan range Yang mungkin Saja akan Relatif terbatas Karena kemungkinan Fokus utamanya Adalah di Uni Eropa Lebih kepada Pembahasan Atau Hasil Final Atau mungkin Kita sebutnya Dengan Potensi Dari Laporan Hasil Negosiasi Antara Inggris dan Uni Eropa Mungkin Akan Diutarakan Sekitar Sore Atau Malam hari Jadi Harap berhati-hati Kemungkinan swing High Akan terjadi Pela Kenaikan Untuk Tekanan Untuk Euro USD Kali ini Saya silahkan Sell on Rally 1.1295 Atau 1.1310 Artinya Arealnya Sudah masuk Kedalam kategori Areal Sell Karena Sekarang Rally Price Sudah berhati 1.1303 Dengan Areal Tertinggi 1.1304 Silahkan Sell Dengan Target Pertama Nantikan Di Areal 1.1256 Lalu Kemudian Target Kedua 1.196 Stop Loss Saya Antisipasi Di Sflex Sudah terkonfirmasi Lebih cepat Dari Dugaan Kita Selalu Gunakan Soplos Dan Risk Management Sesuai Dengan Equity Dan Sategi Trading Anda Irfan Untuk Agro Dana Sategi 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 Sategi